Tempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniannya kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti webinar ini. Dan saya senang sekali ya bisa hadir di sini ya dari Bali nih saya karena lagi Kongres PII kebetulan setengah jam lagi mau agenda terakhir yaitu pemilihan Wakil Ketua Umum PII 2021-2024 atau yang Kongres yang ke-22 di BNDCC Nusa Dua. Jadi nanti santai saja kita intinya diskusi ya apa yang memang perlu kita sampaikan di sini dan saya sangat antusias karena sharing adalah learning ya, sharing adalah belajar. Kita juga sama-sama belajar di sini. Oke untuk mempersingkat waktu mungkin Pak Hos bisa di-share screen kan ya materinya silakan. Ya memang saya diminta oleh teman-teman panitia untuk sharing tentang buku bedah buku ekonomi QIC gitu ya bagaimana QIC ini kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pengendali operasional saja tapi kalau dilakukan dengan baik dan benar serta konsisten ini mampu menjadi alat utama pendukung daya saing perusahaan. Daya saing itu ya isinya di dalamnya kalau kita punya janji, janjinya bisa tertepati, waktunya bisa lebih cepat dari yang diperjanjikan, cost-nya juga lebih efisien, serta lain-lainnya akan lebih di atas standar yang kita tetapkan gitu ya. Termasuk intangible benefit, salah satunya reputasi perusahaan meningkat, kemudian dampak negatif akibat kecelakaan kerja juga bisa kita hindari, akibat kegagalan mutu bisa kita hindari dan sebagainya. Jadi nanti kita akan diskusi betapa banyaknya nilai keekonomian QIHSE dalam implementasi yang benar konsisten dan juga improve gitu ya, kira-kira seperti itu. Lanjut Mas Hos, ya inti sari dari buku ini sebetulnya yang pertama adalah bagaimana komitmen kualiti, healthy, safety, and viro dan SMKK. SMKK ini sistem manajemen keselamatan di konstruksi, kalau di Migas ada yang namanya SMKM ya, sistem manajemen keselamatan Migas, kalau di kelistrikan SMKL, ketenaga listrikan, kalau di perhubungan ada SMKP, perkereta apian dan sebagainya. Dari top manajemen nih, kata kuncinya top manajemen ya, diterapkan di semua level, jadi bagaimana ada komitmen, kebijakan, dan penekanan dari top manajemen ke semua level. Yang kedua bagaimana kemudian poin-poin standar penting tentang QIHSE atau SMKK tadi di SKK-kan, SK itu di surat keputusankan gitu ya, melalui dirut, dirut masing-masing anak perusahaan atau pimpinan organisasi, yang tidak lagi menjadi item biaya produksi. Jadi SK-nya ini diteken oleh dirut dan biayanya sudah tersendiri, tidak campur aduk lagi dengan biaya item produksi. Jadi nanti lebih independen, lebih powerful, kemudian lebih mudah untuk mengukur leading indicator dan lagging indicator-nya. kemudian yang ketiga, ditekankan bahwa QIHSE adalah satu kesatuan proses bisnis. Ini yang penting nih. Jadi kalau kita tidak memahami QIHSE sebagai satu kesatuan proses bisnis, maka nanti paradigmanya akan melulu bahwa QIHSE itu selalu menjadi beban, selalu menjadi kendala, hambatan, rintangan, dan relatif seluruhnya adalah kos gitu ya. Nah sehingga apa? Sehingga paradigma tadi akan mendorong mindset yang awalnya adalah memenuhi kewajiban menjadi pemenuhan satu kebutuhan. Yang kita maksudkan supaya mendapatkan output berupa operasional excellent ya, dari setiap aktivitas bisnis perusahaan. Yang keempat, penerapan safety engineer nih. Jadi dalam SMKK, Kementerian PUPR, dan juga di Kementerian Teknis yang lain, saya pikir hampir sama ya, bahwa seorang safety of person itu harus memiliki kecakapan terhadap keselamatan keteknikan atau engineering basic ya. Sehingga banyak sekali di waskita juga di tempat kami, tenaga K3 yang basicnya bukan dari teknik kita bekali. yang kita namakan dengan planning atau pelatihan bimbingan fungsional terkait engineering for non-engineering. Jadi di sini kita sampaikan mengenai basic engineering, proses engineering, lalu tata kelola engineering yang terberi risa dengan GHSE, dan juga pemahaman teknis ya, seperti menghitung safety factor kren, lifting engineering, rigging engineering, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bagaimana strategi dan praktek mengintegrasikan SMKK ini dengan SMK3 PP50 2012. Jadi di keselamatan konstruksi, sudah ada PP14 tahun 2021 ya, sementara di Kemenager sudah ada PP50 2012. ini memang beda tahunnya 2012 banding 2021, sembilan tahun bedanya. Tetapi saya yakin bahwa elemen-elemen yang ada itu sama, yaitu kalau dikelompokkan dalam kelompok besar ada lima sampai enam elemen ya. Yang pertama adalah kepemimpinan, leadership, dan empowerment. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga adalah dukungan sumber daya. Yang keempat adalah operasional keselamatan. Yang kelima adalah check and recheck tinjuan manajemen dan evaluasi. Lalu yang keenam adalah inovasi. Jadi sebenarnya kira-kira kelas terbesarnya itu. Kemudian yang keenam, daya saing perusahaan nih. Dengan menerapkan QHSA yang konsisten dan terpadu, terpadu itu ya semua aware, semua mengintegrasikan gitu ya. Sehingga ada slogan QHSA itu adalah saya gitu. Maka itu akan meningkatkan dengan implementasi yang baik ya. Apa saja? Quality. Tadi saya bilang mutunya akan ter-deliver dengan baik, owner-nya puas. Karena quality ini mempengaruhi safety ya. Quality is safety, safety is quality. Contohnya, kita membangun pilar, pilar jembatan. Geser sedikit, sama owner-nya minta dibongkar. Pada saat bongkar, nanti pecah dan kemudian bisa saja menjatuhi peralatan kerja atau orang yang sedang bekerja di situ. Kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya kita bisa buktikan bahwa quality is safety, safety is quality. Lalu delivery. Delivery itu target waktu yang dijanjikan lebih cepat dari rencana. Karena apa? Kita tidak pernah kehilangan LTI gitu ya. Kehilangan waktu kerja. Lalu tidak pernah kehilangan momentum untuk menunda pekerjaan dan sebagainya. Kemudian cost. Costnya pasti akan lebih efisien. Karena sekali kerja, kita paham bahwa quality is safety, safety is quality, maka pasti tahapan-tahapannya adalah dilakukan dengan tertib. Tidak ada shortcut tahapan dan sebagainya. Tidak ada aktivitas yang substandar. Sehingga kami yakin pasti akan efisien. Kemudian market intimacy. Market intimacy itu kasarannya kalau bahasa Jawa itu bukan lagi mencari customer. Tapi sudah mencari pelanggan. Kalau sudah mencari pelanggan berarti tendernya mahal sedikit pun masih tetap dipilih. Dan kita tidak selalu nyari proyek yang kecil-kecil. Karena yang gede pun banyak yang mempercayakan kepada kita. Jadi itu bedanya market biasa dengan market intimacy. Pendekatan yang berbasis pelanggan. Kemudian growth. Mengapa market intimacy terwujud? Karena tadi owner puas kalau dikerjakan oleh PTA, maka pasti aman, pasti bersih, pasti rapi, pasti mutunya bagus dan sebagainya. Lalu growth, pertumbuhan ya. Otomatis dengan adanya proyek-proyek yang dari pelanggan, tendernya juga menang, kompetitif gitu kan. Pekerjaannya juga bagus, harganya efisien, inovasinya jalan. Maka nanti growth-nya pertumbuhan akan, growth-nya pertumbuhan perusahaan akan lebih tertata ya. Lebih terukur juga. Lebih konkret juga gitu loh. Lalu operational excellence tadi. Operational excellence itu ciri-cirinya ya semua melakukan PDCA proses. Lalu semua terdukung dengan evidence-based. Kemudian semua bekerja secara integrasi. Dan semua bekerja teladan-meneladan itu namanya operational excellence. Lalu sustain. Sustain itu ya berkelanjutan gitu loh. Kita tahu bahwa di dunia ini hampir tidak ada perusahaan besar kelas dunia ya teman-teman sekalian Bapak Ibu yang bisa sustain jangka panjang tanpa QHSE yang bagus gitu loh. Itu tidak ada. Jadi hampir kalau kita lihat perusahaan kelas dunia itu bisa sustain dalam jangka panjang. Bukan karena begjo ya. Itu pasti implementasi quality dan HSE-nya itu terpadu dan konsisten gitu loh. Karena apa? Karena bicara quality kita tidak hanya bicara produk. Tapi sudah bicara mutu layanan, mutu komunikasi, mutu personil, mutu produknya itu sendiri, mutu administrasi pendukungnya, dan lain-lain ya. Kalau bicara safety juga sama. Tidak hanya bicara keselamatan kerja. Tapi ada keselamatan keteknikan, keselamatan instalasi, keselamatan publik, keselamatan pengendalian lingkungan, dan sebagainya gitu. Nah ini yang kita namakan dengan efek dari QHSE ya. Menjamin keberlanjutan konstruksi atau proyek, apalagi proyeknya adalah investment. Yang ketujuh, SMKK awalnya memang seakan-akan adalah investasi. Karena memang ada biaya gitu ya. Tapi berbicara lebih jauh, itu akan menjadi satu investasi tersendiri. Karena nanti benefit turunannya akan lebih cepat datang ke kita dan repeatnya itu akan berulang-ulang gitu loh. Ya teman-teman sekalian. Jadi ini yang kita maksud dengan adanya benefit tangible dan intangible. Yang intangible tadi saya sudah katakan di awal, saya ulangi lagi. Ada reputasi, branding, added value yang lainnya, dan sebagainya. Dan jangan salah, QHSE juga membantu owner kita naik karirnya gitu loh. Yang tadinya PIMPRO menjadi kepala satuan kerja. Nah, kepala satuan kerja menjadi kepala balai, menjadi direktur, menjadi dirjen, dan sebagainya. Itu karena proyek yang kita kerjakan gitu loh. Kalau proyek kita berhasil terus dengan mutu yang bagus setiap hari bersih, maka si pimpinan proyek tadi akan naik karirnya. Itu namanya added value bagi pimpinan tersebut, bagi organisasinya, dan bagi masyarakat sekitarnya gitu. Nah, ini yang inti sari daripada buku ekonomi QHSE ini. Lanjut, Mas. Nah, kemudian buku ini sudah dibaca juga ya, Alhamdulillah oleh Bu Dirjen, Bin Wasnaker dan K3, Bu Hayani Rumondang, kemudian Pak Direktur, Pak Eri. Lalu setiap kepala proyek saya, saya wajibkan membaca ya. Membaca supaya pemahamannya utuh, implementasinya jelas, dan sebagainya. Yang sebelah kiri ini, Sobat sebelumnya, Yang sebelah kiri ini, Ketua Umum Gabungan Tenaga Ahli K3 dan Konstruksi Indonesia, saat ini sedang mencalonkan jadi cawa ketum PII di Bali, Fibi Indrayana. Kemudian yang sebelah kanan, pimpinan saya ya, Dirutnya Waskita, Pak Deskiawan, juga sangat support bahwa ya memang bicara QHSE itu harus dari teladan yang paling tinggi. Lanjut. Nah kemudian ini sudah kita pernah sharingkan juga dalam webinar yang mengundang hampir empat kementerian teknis terkait. Ini ada kementerian perhubungan diwakili Pak Dr. Mirza, sorry kementerian SDM Pak Dr. Mirza, lalu kementerian perhubungan dari Pak Hari Putranto, kemudian PU Pak Kimron Manik, Asosiasi Pak Lajuardi, dari Kemnaker Bu Dirjen sendiri yang hadir, dan dari Akademisi ya, Undip maupun UI. Dan kita undang juga dari DPR RI, fraksi Komisi V, fraksi di DPR RI, supaya ya tadi, apa namanya, semangat litigasi ataupun eduk, apa namanya, yudikatif di sana itu kuat, sehingga mendukung peran K3 sebagai daya saing perusahaan. Lanjut, Mas. Lanjut aja. Nah ini sekilas ya, sekilas tentang isinya nih, teman-teman sekalian. Coba, jadi akumulasi K3 itu kompetensi ya, salah satu kompetensi. Maka syaratnya untuk bisa menggerakkan K3 yang baik, maka dia harus kompeten. Kompeten itu paling tidak lima pilar, Mas Deni ya. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua skill, yang ketiga attitude, yang keempat ability, yang kelima empowerment. Jadi kalau baru empat aja belum sampai lima, berarti mungkin belum kompeten. Apalagi baru knowledge-nya saja yang tahu. Karena banyak orang yang knowledge-nya bagus, tapi ketika diterjunkan ke lapangan, banyak kendala yang dihadapi. Ternyata kita teliti bahwa kompetensi yang mendukung K3 berhasil setidaknya harus dimiliki oleh seseorang itu minimal lima pilar, yaitu knowledge, skill, attitude, ability, dan empowerment. Empowerment itu sudah bisa menggerakkan semua pasukannya dan sekelilingnya untuk juga aware terhadap masalah QHS dan K3. Lanjut. Nah ini daftar isinya ya. Daftar isinya ini ada enam sampai tujuh bab termasuk penutup. Kemudian yang paling menarik kalau saya lihat di sini ada bab tentang sejarah ya. Bab satu itu sejarah tentang quality dan HSE. Di situ sudah ada sejak zaman batu. Kita bicara safety. Safety merupakan hak asasi paling dasar yang harus terpenuhi oleh setiap orang. Kemudian yang menarik juga, coba slide sebelumnya. Yang menarik lagi slide sebelumnya, bab dua. Ini kita bicara nine leg up ya. Nine leg up atau sembilan kesenjangan penyebab kegagalan mutu dan HSE di lapangan beserta peluang terbaik jika kita bisa mengantisipasinya. Yang pertama, lack of leadership. Kemudian yang kedua, lack of engineering dan engineer. Yang ketiga, lack of technological choice. Yang keempat, lack of communication. Yang kelima, lack of method. Yang keenam, lack of equipment and operational support. Yang ketujuh, substandard activities. Yang kedelapan, lack of safety and quality cost. Jadi biayanya juga harus terdukung nih Mas Dini. Yang ke sembilan adalah lack of risk assessment behavior. Jadi penting juga punya budaya kaji resiko. Oke, yang lainnya yang menarik di bab tiga. Nanti di bab tiga ada untung ruginya nih. Kita sudah bicara untung ruginya. Kalau kita melakukan QHSE, maka dia berfungsi sebagai faktor penting pengendali operasional. Jadi kalau kita bicara pengendalian operasional, QHSE itu unsur yang tidak bisa dipisahkan. Karena akan mempengaruhi kecepatan waktu, mempengaruhi efisiensi biaya, dan mempengaruhi kinerja perusahaan, reputasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, QHSE sebagai supporting operasi dan produksi. Jadi kita harus punya semangat bahwa produksi dan QHSE harus saling mendukung. Tidak boleh saling kalah-mengalahkan. Memang pada satu kondisi tertentu, kadang-kadang kita harus memenangkan salah satu pihak. Tapi outputnya tetap harus win-win solusi. Nah ini nanti yang menarik, yang menjadi diskusi kita ya ke depannya. Kemudian nanti ada QHSE dan SDM unggul. Tadi saya sudah katakan lima pilar. Lalu QHSE sebagai faktor kesuksesan finansial. Nah ini menarik nih. Jadi 3.4, ini ada yang namanya ESG Investing Assessment. ESG itu kepanjangannya Environment, Social, and Government. Jadi perusahaan yang akan mengajukan kredit atau investasi pendanaan infrastruktur, maka yang dicek pertama kali adalah QHSE-nya, terutama assessment ESG tadi. Kalau itu tidak lulus, maka kita tidak dapat rating. Kalau kita tidak dapat rating, maka kita tidak bisa menjalankan proses pengajuan tahapan berikutnya. Sama dengan tender, faktor sekaya sistem gugur. Kalau ini tidak lulus, maka kita tidak dapat mengikuti proses berikutnya. Nah ini menarik. Ilmunya juga banyak di sini. Jadi betapa kita buktikan, K3 dan ESG atau QHSE itu faktor penting dalam kesuksesan pengajuan investasi infrastruktur. Baik dari Bank Dunia, baik dari loan, baik dari Kementerian Khusus, atau PMN, dan sebagainya. Ini berlaku ya. Dan menjadi faktor penting. Orang mau ngajuin kredit, mau ngajuin investasi, itu dulu yang dicek. Kemudian yang berikutnya lanjut, Mas Moderator. Nah ini kita juga lihat di bab lima ya, apa untungnya mengelola QHSE. Di sini dijelaskan sangat detail. Kesimpulannya adalah good safety is good business. Setiap ada hal yang sifatnya selamat, pasti akan mendukung performa bisnis yang baik sekarang dan seterusnya. Tapi sebaliknya, setiap ada hal yang tidak selamat, maka pasti performa bisnis akan terganggu dengan sendirinya. Nah ini yang perlu dipahami. Kemudian bab yang enam, bab yang ke-6 sebelum penutup, itu kita konklusikan bahwa QHSE excellent sama dengan profit dan sustain. Karena profit itu tidak hanya duit, tapi repeat order, reputasi naik, orang semakin nyaman bekerja dengan kita, employment engagement, lalur, apa namanya, stakeholder integration, itu juga profit kita. Jadi profit tidak hanya dinilai dari uang. Kecepatan waktu, kenyamanan masyarakat, meningkatnya rasa aman dari masyarakat, berkurangnya gangguan sosial, demo, dan sebagainya, itu juga profit buat perusahaan. Dan itu salah satunya bisa kita wujudkan dengan melakukan QHSE yang baik dan benar, dan konsisten. Lanjut. Nah ini grafiknya ya, setiap ada insiden-eksiden, pasti kaitannya dengan bisnis. Quality productivity, atau organizational effectiveness, atau employee moral, dan cost effectiveness. Dan satu lagi yang sangat penting ya, kejaminan keberlanjutan, dan kepercayaan publik. Itu penting sekali. Kita bisa alami lah, beberapa tahun kemarin, begitu ada kecelakaan kerja, walaupun bisnis kita pada waktu itu super growth ya, tapi ternyata pemegang saham tidak mau. Perusahaan sebesar A, kemudian harus terjadi keselakaan berulang-ulang gitu ya. Takutnya malah nanti efeknya adalah kepercayaan publik terhadap government itu sendiri. Lanjut. Nah, kesimpulannya ya, ini udah sampai kesimpulan nih. Buku ini memang sederhana, tapi saya yakin kalau dibaca secara utuh, kemudian teliti gitu ya, teman-teman sekalian Bapak Ibu, insya Allah akan membantu, meng-approach pimpinan dari perusahaan Bapak Ibu untuk lebih aware terhadap masalah QASA. Yang kedua, pendekatannya ini integrasi antara knowledge, kompetensi, pengalaman penerapan K3 di semua sektor, dan juga diintegrasikan dengan peluang daya saing perusahaan dalam sisi bisnis. Kemudian yang ketiga, mungkin cukup tepat juga, dibaca oleh management level, middle ke bawah gitu ya, dalam kaitannya melakukan approaching dan empowerment bagi vendor, stakeholder, dan pekerja yang ada di lapangan. Sehingga nantinya kita bisa pastikan bahwa good safety is good business ya. Safety is quality, quality is safety. Jadi kita tidak hanya bicara safety atau K3 saja. Di buku ini udah bicara integrasi antara quality, healthy, safety, and PRO, dan juga performance business. Jadi ISO-nya Mas Dini, di buku ini lima ISO yang kita integrasikan. Yang pertama ISO 9001 tentang mutu, ISO 14001 tentang lingkungan, ISO 45001 tentang OHS, ISO Business Continuity Management 22301, keberlanjutan usaha, lalu yang kelima adalah ISO Project Management 21500, dan satu lagi 6 malah, yaitu ISO BIM, BIM, Teknologi Girl Choice, 19650. Jadi ya insya Allah lah, insya Allah bisa membuka wawasan kita dan membantu Cakrawala berpikir kita bahwa K3 bukan hanya masalah K3, tapi K3 adalah performance business. Karena 6 ISO yang kita integrasikan dalam penulisan buku ini. Lanjut. namanya penulis ya apal Mas Dini, nama ISO-ISO-nya gitu loh. Ya enggak? Bedanya gitu, bedanya penulis sama pendengar kan begitu Mas Dini. Ya, saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Nanti silakan kita diskusi. Saya dengan senang hati akan mencoba menjawab mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warbiasa. Nah, terima kasih Pak Subhan. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi. Langsung aja. Langsung aja. Kita langsung aja lanjut ke tanya-jawab. Mungkin Pak Subhan juga. Ini sudah ada pertanyaannya. Silahkan. Beri saya aja. Ya. Oke, Pak Subhan. Ini juga ada yang japri saya. Sebenarnya untungnya mengelola QIC dan ruginya mengelola QIC itu apa sih, Pak? Walaupun kita sudah bahas di kemarin di podcast. Ini masih ada lagi yang bertanya ini, Pak. Silahkan, Pak. Dari topik itu. Dari judul. Ya, makasih. Memang ini kesannya prosa atau kalimatnya menjebak ya. Iya. Gak sesuai dengan yang dijelaskan dan judul buku gitu ya. Kalau yang dijelaskan tadi kan seolah-olah semua hal itu untung semua gitu. Gak ada ruginya gitu ya. Nah, ini Mas Kaci. Deni ini pertanyaannya berat juga nih kalau bukan penulis gak bisa menjawab ini. Jadi, gini. Ruginya adalah ketika QHSE tidak diterapkan dengan baik dan konsisten maka potensi kebangkrutan perusahaan itu tinggal menunggu waktu. Intinya gitu. Karena nanti kepercayaan pasar menurun biaya membengkak reputasi jatuh. Mungkin para pimpinan kita juga punya potensi terkait dengan legal aspek ya. akibat tidak patut terhadap undang-undang menyebabkan misalnya meninggal orang kerja dan sebagainya dan nantinya akan di-blacklist ketika ISO atau sertifikasi kita dicabut. Berarti kita dalam sisi konstitusi gak bisa tender dong. Kalau udah gak bisa tender berarti udah gak mungkin bisa memenangkan pekerjaan. Berarti harus banyak merumahkan orang. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Jawabannya. Oke, jadi kalau tadi yang dipaparkan adalah keuntungan kerugiannya kalau kita tidak menerapkan QIS-nya ada eksiden. Nah, salah satunya tadi kalau mau tender mau apa itu jadi tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Gitu ya Pak ya? Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Deden Sulaiman. Dia bilang kayak gini Pak, bagaimana memberikan pemahaman QC HSE kepada manajemen terkait dengan cost-nya? Nah, ini kadang orang K3 itu kadang dianggap sebagai cost-center gitu Pak. Gimana Pak? Memberikan pengertian kepada manajemen cara berkomunikasinya kayak gimana Pak? Ya, sebenarnya gampang-gampang susah sih. Tapi saya cerita berdasarkan apa yang kita lakukan di kantor kita ya. Yang pertama adalah membaca buku ini secara utuh. Kemudian menyampaikan rekaman. Nanti Mas Dini kan punya rekaman nih. Rekaman Youtube maupun ini sampaikan ke manajemennya. Ini loh Pak. hasil diskusi kita kemarin tentang bagaimana nilai ekonomi QC gitu ya. Kalau itu nggak mempan juga ini ada caranya. Yang pertama adalah dipastikan bahwa secara undang-undang penanggung jawab utama dalam masalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengurus perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua jika gagal dalam pemenuhannya maka tidak hanya sanksi sosial dan biaya rupiah saja. tapi ada kemungkinan sanksi TSK gitu. TSK ngerti ya? TSK ya. Legal punishment. Itu juga mungkin akan terjadi. Dan kalau dikaitkan dengan undang-undang itu berarti yang terkait dan pengurus perusahaan. Itu juga dipahamkan. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma. Bahwa kalau tidak melakukan keselamatan kesehatan kerja dan ditambah QHSE tadi maka performen bisnis tadi saya sudah jelaskan investasi juga akan tidak dipercaya. Orang juga pasti merasa tidak aman kalau yang kerja orang ini gitu loh. Akhirnya apa? Proyeknya didemo terus. Proyeknya susah gitu loh. Ya kan? Belum lagi nanti kalau ternyata terjadi eksiden-insiden QHSE apalagi pencemaran lingkungan proyek atau operasional perusahaan bisa ditutup secara permanen tanpa tahu kapan bisa dibuka lagi. Nah ini juga dijelaskan gitu loh. Nah tapi tapi kita juga harus bijak menyampaikannya tidak hanya yang negatif-negatif saja. Disampaikan benefitnya yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau kita mengerjakan ini Pak jadi bikin dua tabel gitu loh. Tabel kerugian tabel keuntungan. Nah ketika tabel-tabel ini sudah dijelaskan belum ngerti juga nanti bisa ngundang Mas Kaci Demi suruh presentasi gitu loh. Kalau nggak ngerti juga ya nanti ngundang saya nggak apa-apa nanti saya yang jelaskan gitu ya. Kira-kira itu Mas. Makasih Mas. Oke jadi Bapak Ibu semua kalau mau berbicara dengan manajemen tampilkan tabel ya kerugian kalau terjadi kecelakaan apa keuntungan kalau kita nerapkan K3 seperti apa gitu ya intinya. Oke ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Bagaimana mengukur keberhasilan dari QHAC itu sendiri sehingga kita sebagai orang K3 itu bisa show up kepada manajemen. Ini loh sebenarnya keberhasilan K3 itu cara nampilnya ini gimana? Tolak ukurnya Pak indikatornya. Ya makasih. Jadi tadi harus kita tentukan dulu ya leading indikator dan lagging indikatornya. Lagging indikator itu pasti zero accident zero PAK zero dampak lingkungan zero komplain gitu ya. Nah zero zero itu nanti diintegrasikan dengan performance produktivitasnya diukur. Produktivitas harian dengan tanpa kecelakaan dan tanpa dengan zero zero tadi seperti apa. Kalau seandainya terjadi maka tidak mungkin itu bisa dicapai. Kemudian yang kedua produknya insya Allah menegati kualitas yang baik kalau pekerjanya dilakukan dengan selamat dan bersih. Apa dampaknya? Cost tidak ada rework ya. Kemudian yang kedua bisa lebih cepat dari target. Yang ketiga ownernya senang nyaman ya kan. Begitu kita nagi langsung disetujui. Bayangin kalau nagi aja di pending-pending terus. Sebulan bunga bank jalan terus gitu loh. Ya kan. Belum yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu marketing dari mulut ke mulut. Oh disana proyek bagus banget betulnya kelihatan keren. Safety-nya bagus bersih. itu dari mulut ke mulut gitu loh. Sehingga apa akan menjadi potensial bagi calon owner atau calon pemilih proyek yang lainnya untuk mencari kita. Setidaknya kita dapat kesempatan yang pertama informasi jika ada tender. Masalah menang kalah ya tergantung nasib gitu ya. Tapi setidaknya kita punya potensi yang besar untuk menguasai dan memenangkan pasar tadi. Gitu Mas Denny. Oke. Itu jawabannya teman-teman semua ya. Oke. Sekarang kita buka langsung bertanya kepada pembicara rasumber kita. Silakan Bapak Femi Tuge. Silakan Bapak atau Ibu silakan untuk di-unmute terlebih dahulu. Eh, masuk lagi. Oke. Dari Pak Timothy Erick Mahamid. Silakan. Iya Pak. Selamat sore Pak. Pak Subban. Pak, mohon maaf kenalkan diri dulu. Oh iya, saya Timothy Erick Mahamid Pak. Pak Subban. Dari mana Pak? Dari Depok Pak. Pak Denny. Saya dari Depok. Saya percinta Meditaman nih. Saya ada 3K ikut Meditaman nih. Kamu bagus banget. Oke. Bapak pekerjaan di konstruksi juga Pak? Iya, kebetulan saya bagian di bagian kajiannya sih Pak. Oke. Silakan Pak. Selamat sore Pak Subban. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Mahit. Pak, saya mau nanya Pak. Kalau perusahaan dia tetap menjalankan QSE tapi dia terjadi insiden. Ya ini kesalahannya ada di pihak mana nih Pak? Oke. Pertanyaannya susah banget Pak Mahit. Jangan susah susah. Ya Pak nggak susah? Gampang-gampang dong Pak. Iya, iya. Jawabannya Pak. Makasih Pak. Oke, jadi gini. Ya. Jawabannya gampang dan saya konsisten mengatakannya. Yang pertama pasti untuk menentukan siapa yang terkait dan menyebabkan harus diinvestigasi ya secara independen dan juga secara adil. Adil terbuka akun table dan sebagainya. Dan oleh orang yang terlatih gitu ya. Kemudian tapi untuk melakukan fungsi penegakan law enforcement gitu ya. Maka yang paling bertanggung jawab ketika di proyek ya kepala proyek. Kepala proyek harus tahu bahwa tugas utamanya selain bisnis, performance, legal, dan sebagainya adalah QSE. Jadi kalau ada apa-apa di proyek pasti yang salah duluan adalah kepala proyek. Walaupun hasil investigasinya belum keluar. Nanti tinggal nambah aja pelaku ataupun yang terkait atau yang harus bertanggung jawab ya kepala proyek ditambah orang-orang sesuai hasil investigasi. Itu udah hukumnya begitu. Makanya jadi kepala proyek tidak mudah dan tidak tidak gampang. Memang kelihatannya enak gitu ya. Kartu kreditnya banyak gitu ya. Disetirin, mobilnya bagus, terus tinggal nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kalau ada kecelakaan kerja ya dia yang paling bertanggung jawab. Maka kalau di buku ini ya dijelaskan hanya ada dua istilah dalam leadership. Tadi kan lack of leadership ya. Bahwa hukum pertama adalah setiap ada kegagalan maka itu adalah kegagalanmu. Dan setiap pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak menyalahkan tapi mengambil tanggung jawab. Itu ada di bukunya. Makanya Pak Mamahit dibaca dulu baru bertanya Pak Mamahit. Itu Pak Mamahit semoga bisa menjawab. Makanya menjadi seorang project manager setahu saya di BUMN itu harus ada sertifikat kompetensi di bidang ahli K3 umum lalu ahli media K3 konstruksi minimal itu Pak ya untuk di K3-nya ya Pak ya. Betul Pak? Ya dan dia harus sarjana teknik supaya ngerti tentang keteknikan. Insinyur, harus insinyur. Biar ngerti ngitung safety factor, ngitung mekanika teknik, mekanika rekayasa, yang bendungan ngerti meka ornika fluida dan lain sebagainya. Tapi kadang di... kalau terjadi kecelakaan itu kadang orang K3-nya Pak disalahin dulu. Ini orang K3 udah digajinya gede, ini kerjanya nggak bener nih. Segala macam itu orang K3. Misalkan ada preman orang K3, ada orang yang sakit, K3 lagi, ada oli berceceran, K3 lagi. Jadi kita itu K3 itu kayak jangkut sukin, Pak. Ya memang betul itu, tapi nanti akan berbeda pola pikir dan penegakannya seiring dengan awareness top management, Pak. itu pasti, Pak. Kalau top management-nya, ya maaf ya, mungkin masih menengah ke bawah, ya mungkin akan begitu. Tapi kalau top management-nya, maaf nih, kayak di perusahaan saya lah, saya katakan secara tegas ya. Kalau ada kecelakaan, kapronya dulu yang di downgrade, Pak, yang ditarik dari proyek. Nanti sisanya adalah hasil investigasi. Nah, kalau perusahaan Indonesia udah kayak waskita semua, Pak, mantap, Pak, nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Femi Tuge, ini, silahkan. Di-unmute, Pak. Oke. Oke, Pak Deden Sulaiman, siapa yang duluan? Silahkan. Di-unmute dulu. Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Silahkan, Pak Deden. Iya, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Subhan. Kenalkan diri dulu. Iya, Pak. Saya dari Deden, Pak. Toyo Ing. Kebetulan saya juga anggota PI, ya, Pak. Tapi mungkin saya karena orang mesin, gitu. Jadi beda jurusan sedikit dengan Pak Subhan. Cuman begini. Karena saya juga kebetulan orang industri, ya, Pak. Bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan, terutama QHSE ini dari karyawan masing-masing, ya, Pak. Karena saya melihat kadang-kadang kalau sistemnya kita bentuk, tapi kalau dari kesadaran karyawannya itu juga kurang, itu kita sulit juga, gitu, Pak, ya, untuk improve-nya, Pak. Mungkin kalau ibaratnya dalam skala kita improvement untuk satu tahun di awal, ya, Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Apakah kita hajar terus dengan training dan pemahaman QHSE itu terhadap semua karyawan, atau tempe banner, dan lain sebagainya, menurut pengalaman dari Bapak, itu bagaimana cara menumbuhkan willingness dari karyawan agar bisa membantu QHSE-nya berdiri di perusahaan, gitu, Pak. Terima kasih, Pak Subhan. Terima kasih juga untuk video-video. Terima kasih. Makasih, Pak Deden. Mantap ini pertanyaannya. Jadi mungkin gini, Pak, urung rembuk aja atau sharing, ya, Pak. Pertama yang harus dipastikan adalah QHSE harus masuk di QPI-nya pimpinan dan karyawan. Q Performance Indicator yang menentukan gaji, insentif, jasa produksi, dan harus masuk di situ. Dan bobotnya harus lebih dari 10%. Bobotnya, bila perlu 30%, supaya kalau dia bagus dalam hal yang lain terjadi, pelanggaran, maka dia langsung grade-nya turun, gitu. Itu yang pertama. Dan itu butuh komitmen di RUT untuk memastikan itu. Karena biasanya, ngapain QPI-QPI, nggak usah. Nah, ini yang repot, gitu. Itu yang kunci sebenarnya di situ. Terus yang kedua adalah menerapkan konsep 5K. Di buku ada juga. Yaitu komitmen bersama. Komitmen bersama itu, ya, saling mengingatkan, saling menegur, kemudian saling mendukung, dan sebagainya, gitu ya. Dari top sampai bottom. Komitmen bersama, ya, pokoknya ada nggak ada, dilihat atau tidak, ya, dia menjalankan. Itu harus dikomitmen, nih. Tertulis melalui fakta integritas, tanda tangan di atas materi, atasannya menandatangani juga, dan diulangi, berulang-ulang setiap prioritas tertentu. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kedisiplinan. Jadi, menenamkan disiplin SOP, disiplin waktu, disiplin proses produksi yang aman, disiplin aturan-aturan dan tahapan pekerjaan, gitu. Dan sebagainya. Termasuk disiplin menerima punishment dan reward di situ. K yang ketiga adalah keteladanan, role model. Jadi, tanpa teladan, nih, susah, nih, Mas Deden, ya. Kita ngomong AIU-AIU, kalau kitanya sendiri nggak jalanin, ya, anak buah sebel juga, gitu. Tapi saya yakin kalau seorang pemimpin teladan, ya, di mana-mana APD lengkap, bagus, bersih, rapi, di kantornya juga bersih, rapi, perbawahan mesti akan ikut. Mesti akan ikut. Kalau nggak, tinggal diganti aja, namanya juga pimpinan kok, gitu loh. Iya nggak? Yang keempat adalah kekompakan, teamwork. Yang kelima, konsistensi. Konsistensi itu kalau kata guru saya, Gus Baha, ya. Tahu Gus Baha, ya, teman-teman, ya. Itu katanya, Alistikomatu, Khoerumin, Alfikaroma. Jadi, konsistensi itu lebih baik daripada seribu keramat. Satu keramat aja luar biasa, apalagi seribu keramat, gitu. Itu kunci konsistensi. Jadi, mungkin itu, Mas Deden, mudah-mudahan bisa diimplementasi. Dan saya yakin pasti berhasil. Kalau itu bisa dijalankan, ya. Oke. Ini juga lanjut, Pak. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, nih, dari Pak Deden, nanya lagi, nih, untuk berdasarkan pengalaman dari Pak Subhan, untuk kita sampai dengan orang atau manajemen itu berkomitmen implementasi QIC ini. Pengalaman Pak Subhan seperti apa, Pak? Ya, makasih, Mas Deden. Waktu tergantung komitmen tadi, Pak. Pertama tergantung komitmen manajemen, ya. Kalau kebijakannya segera diimplementasi, tim championnya segera dibentuk, change agentnya segera diplot di setiap unit, lalu punishment dan rewardnya ditegakkan seadil-adilnya dan secepat-cepatnya. Kemudian jangan lupa, didukung kos juga biayanya, gitu loh. Dan sebagainya. Itu pasti bisa lebih cepat. Tapi kalau ya biasa-biasa aja, ya hasilnya juga biasa-biasa aja. Namun selalu ada cara, ya. Kita pasti setiap perusahaan komitmen dan dukungan sumber dayanya serba tidak ideal. Bahkan ada yang pas-pasan, gitu ya. Setidaknya untuk mempercepat realisasi itu terjadi adalah anda sebagai semua timnya. Dan semua timnya harus didorong untuk menjadi teladan dalam K3, minimal untuk dirinya sendiri. Sehingga nanti satu komunitas yang berisi lima orang, kalau individu-individu itu empat dari lima sudah disiplin, yang satu pasti akan ikut. Kalau enggak, ya dia akan mental, gitu loh. Nah, mungkin itu, Pak. Anu jawabannya, Pak. Makasih. Oke, ini juga ada yang tanya nih. Sama persis seperti pertanyaan saya kemarin, Pak. Bagaimana cara menganggarkan K3, Pak? Karena kan biasanya nih, apalagi kita subkon, gitu kan ya. Ketika kita mengajukan jadi subkon, atau kita jadi kontraktor bahwa mengajukan untuk tender di Kementerian PUPR, sebenarnya ada enggak, Pak, standar prosentase dari budget K3 itu sendiri dari nilai kontrak, Pak? Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Biar teman-teman K3 ini paham juga, Pak. Ya, tadi saya katakan ya, sistem manajemen keselamatan itu tergantung kementerian teknis itu beda-beda aturan biayanya, ya. Tapi substansinya sama, tadi ada enam sampai tujuh elemen tadi. Nah, kalau kita bicara konstruksi, bagaimanapun juga menteri teknis yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi konstruksi itu menteri PUPR, gitu loh. Mau konstruksinya dimanapun, konstruksi di migas, konstruksi di perhubungan, itu tetap penanggung jawab utamanya tuh, bapaknya itu, dosen walinya itu tetap menteri PUPR, gitu. Nah, sehingga mau nggak mau memang acuan perhitungan biaya K3 harus sesuai permainan PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini dicatat nih ya, permainan PUPR nomor 10 tahun 2021, dan implementasi integrasinya sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Nah, kemudian cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya ikuti surat edaran Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019. Ada sembilan item utama, dari mulai perencanaan, kompetensi, APD, kemudian tenaga ahli, dan sebagainya. Di situ komplit kok, perambuan, dan sebagainya. Kemudian nanti, kemudian nanti dalam prakteknya, kita harus jeli menghitung. Dan kalau bisa di-itemisasi tersendiri, jangan dimasukkan di biaya produksi atau item pekerjaan pada saat tender ya. Karena kalau kita menawarkan harga kepada Menkon atau kepada owner tanpa dihitung, ya salahnya kita. Menkon pasti akan meminta tanggung jawabnya, dianggap kita tidak ngitung, gitu. Tapi kalau kita ngitung, kemudian oleh Menkon ditolak, ajukan dasarnya. Ini Pak ada dasarnya, cara ngitungnya nih Pak, mohon arahan selanjutnya, gitu. Setidaknya kita sudah pada jalan yang benar, gitu. Dan nanti supaya ada pertanggung jawaban dalam implementasinya, sumber dananya itu jelas. Mungkin itu Mas Denny, untuk presentasi, di S11 itu ada klasifikasinya, berbicara range ya. Misalnya gedung itu antara 1% sampai 1,6% dari nilai kontrak. Lalu proyek jembatan, jalan jembatan ya, itu sekitar 0,6 sampai 0,8%. Lalu proyek gedung tinggi, itu, eh sorry gedung tadi sudah bendungan ya, 0,8 sampai 1,1%. Tapi tergantung nilai kontrak. Semakin tinggi nilai kontraknya, misalnya 1 triliun nilai kontrak proyeknya, biasanya presentasi lebih kecil. Nah, tapi itu bicara range tadi. Kita nggak bisa memastikan berapa persen, tapi bicara range, batas atas, batas bawah. Nanti yang menentukan adalah rasionalisasi saat klarifikasi dan negosiasi harga dengan owner. Atau kalau secara internal, ya setelah rasionalisasi pada saat moving in atau kick off meeting dengan manager-manager yang ada di perusahaan itu, gitu. Supaya nggak terlalu over juga. Oke. Jadi artinya sudah ada range untuk batas atas, batas bawah. Nah, Pak, kalau di internal sendiri, cara menghitungnya, nah mungkin teman-teman semua pengen tahu nih, Pak, cara teknisnya gimana, Pak? Karena orang K3 ini sering banget diminta untuk membuat anggaran K3 ditanya oleh marketing. Eh, anggaran K3 berapa nih dari nilai kontrak? Yang nanya bukan audien, yang nanya kaki, Denny ini mau bikin buku kayaknya ini. Jadi gini, caranya ya. Pertama, bikin tim POKJA, kelompok kerja. Anggotanya adalah setingkat kepala divisi satu orang, dari manager pengadaan satu orang, dari manager produksi satu orang, dari kepala proyek beberapa orang yang mewakili segmentasi tadi, lalu dari tim K3 yang mewakili segmentasi jenis bangunan tadi. Lalu kelompok kerja ini dibuat timeline kerja, waktunya, kapan, dan lain sebagainya, disupport sumber dayanya dari proyek yang telah selesai, dan proyek yang sedang tender dikawinkan, lalu dibahas secara bertahap ya, melibatkan middle management, top management, sampai rapat direksi. Nanti di rapat direksi diputuskan, itemisasinya, ratingnya berapa itu atas kajian mendalam gitu loh. Orang yang terlibat adalah orang yang mengerti dan melakukannya langsung gitu loh, dan lain sebagainya. Itu juga sebelum maju ke rapat direksi di uji publik dulu, ngundang orang PU, ngundang orang perhubungan, FGD gitu loh teman-teman. FGD kalau sudah oke, bahkan kita ada yang ngundang KPK juga Mas Deni, supaya diberi masukan gitu loh. Oh ini harusnya jangan di sini, jangan sampai SK Direksi kemudian bertentangan dengan acuan yang ada di norma-norma penindakan KKN dan sebagainya gitu loh. Nah setelah oke semua diradir, rapat direksi mingguan kan, lalu diputuskan dengan SK Direksi gitu loh. Tapi itemisasi pelaksanaannya berdasarkan rencana biaya K3 yang sudah berjalan di perusahaan. Dan diinlayankan dengan isi itemisasi pada SS 11 2019 tadi gitu. Ini ilmunya sudah saya sampaikan semua nih Mas Deni ya, caranya segala macam. Tapi Pak itu kan skala BUMN Pak ya, bagaimana dengan kontraktor yang kecil Pak? Sama, sama, sama. Tinggal nanti levelnya aja. Kontraktor kecil ya sama, kalau kontraktor kecil mau nggak pusing ya pakai data Menconnya, tinggal diintegrasikan dengan skup pekerjaan yang dihadapi gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Bisa juga pakai data proyek-proyek yang sudah selesai sebelumnya Pak ya, bisa ketahuan berapa nilai safety setiap dari kontrak gitu ya Pak ya. Ya betul, betul. Oke, kita langsung buka nih. Wah semakin panas nih banyak bertanya. Pak Asmirat di KD, silahkan. Di unmute Pak, dari mana Pak? Kenalkan terlebih dahulu. Universitas Negeri Gorontalo, silahkan. Pak Asmirat, silahkan Pak, di unmute Pak. Pak Asmirat, oke. Belum ada suara, silahkan Pak Bayu Sandra, siapa yang duluan di unmute Pak? Siapa nih? Oh Pak Bayu Sandra, silahkan Pak Bayu Sandra. Oke, siapa siapa nih? Oke. Halo, Assalamualaikum Pak Subkan. Kenapa? Kenalkan diri dulu. Saya Bayu Sandra dari Medan, Metro Utara. Saya ingin bertanya. Selama ini kan, kalau kita di proyek, mindset-nya pimpinan proyek itu selalu menganggap kalau pelaksana atau mandor ya, atau supertenden itu lebih punya feedback untuk perusahaan. Sementara K3 kan hanya, gimana ya? Kita melakukan... Jangan menganggap diri. Dinerja sesuai dengan K3, tapi tidak ada feedback untuk perusahaan. Jadi cara mengubah mindset pemikiran mereka gimana Pak? Oke. Terima kasih Pak Bayu. Mas Denny, saya mohon izin ini ya, caranya mulai. Jadi mungkin terakhir ya Mas Denny ya, mohon izin. Jadi mungkin coba saya jawab. Yang pertama, tadi Mas Denny sudah sampaikan, saya juga sudah sampaikan, para manajemen itu terutama pengurus perusahaan harus punya sertifikat K3. Supaya tahu dampak legalnya, wajibannya apa saja, cara mengukur efek daripada K3 pada perusahaan kayak apa. Tanpa disekolahin, disertifikasi, nanti selalu nggak ngerti gitu loh. Selalu susah untuk dijelaskan dan dibuktikan. Makanya kemudian, Kementerian PU khususnya, itu mewajibkan pimpinan, direktur ya, level GM, dan direktur wajib punya sertifikat K3 konstruksi media. Itu ngetesnya bukan kayak kita-kita ya. Dia diajarinya legal aspek, bisnis aspek, bisnis impact, dan sebagainya gitu loh. Ujiannya pun tidak tertulis, wawancara aja, apa komitmenmu terhadap penerapan ketika kamu sudah belajar tadi gitu loh. Kayak gitu-gitu. Nah, setelah mengerti dan memahami, nanti lebih mudah tuh Mas Bayu menjelaskannya. Jadi dijelasin sedikit aja, udah nyambung. Oh ya, saya pernah diajari gini, dan sebagainya, dan sebagainya gitu loh. Tapi kita juga sebagai orang lapangan harus membuktikan, bikin analytical data. Analytical data tuh misalnya, produktifitas seharian, tanpa kecelakaan tuh berapa. Naik nggak? Logikanya naik gitu loh. Karena dalam K3 ada bahasanya perbaikan berkelanjutan. Saat ini selamat dengan 4 biji, besok harus selamat dengan 5 biji, dan sebagainya gitu. Nah, itu bikin trendnya. Analytical data, itu produktifitas. Yang kedua, waktunya semakin cepat. Dirilis juga ini loh Pak, bukti kalau kita menerapkan ini, waktu lebih cepat. Estimasi EAT-nya tuh mungkin lebih cepat nih Pak. Ketika dibandingkan ada masalah gitu. Kemudian efisiensi cost-nya, dibikin trend juga. Ini loh Pak, dengan semua orang sudah mengerti tentang masalah K3 dan 5R atau housekeeping, tenaga harian bersih-bersih, udah nol orang Pak. Karena semua memahami sebelum bekerja, dan setelah bekerja harus bersih gitu. Bikin trendnya gitu loh. Itu kan banyak sekali analytical data. Nanti bisa dikembangkan di lapangan. Jadi itu kuncinya, dua hal. Satu, dipahamkan mindset-nya. Yang kedua, kita sebagai petugas harus siap dengan analytical data yang kita sajikan kepada pimpinan. Betul Mas Denny ya. Oke, terima kasih Pak Soban. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan closing statement buat teman-teman di sini, bagaimana kita menerapkan K3 sehingga kita K3-nya itu bisa menjadi budaya di perusahaan, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih Mas Denny. Makasih teman-teman, Bapak-Ibu. Saya senang sekali ya bisa sharing, mudah-mudahan manfaat. Closing statement-nya hanya satu kalimat saja. K3 adalah daya saing operasi bisnis dan satu kesatuan proses bisnis. Maka K3 harus dijadikan sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Karena kalau sudah dijadikan kebutuhan, maka nanti benefit dan juga risetnya itu akan terdampak signifikan bagi perusahaan. Dan jangan pernah lelah mewujudkan budaya K3 nasional kita semakin baik ke depan. Karena kalau semua sektor selamat, apalagi konstruksinya berkeselamatan, kita kalau tender luar negeri pasti akan menang. Karena apa? Yang dinilai pertama kali adalah aspek keselamatan konstruksinya. Mungkin itu Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Salam sehat. Terima kasih Pak Subban. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Subban atas waktunya. Baiklah teman-teman semua, mungkin Pak Subban ada kegiatan lain, ya Bapak Ibu semua. Pertanyaannya kita tampung dulu. Misalkan ada webinar selanjutnya, kita akan bahas di webinar selanjutnya. Oke Pak Subban, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Subban. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Saya Ijin Lip. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Riff, biasanya kita di tengah ada informasi. Silahkan. Oke, baik. Ya teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita akan ada informasi buat teman-teman semuanya. Oke, informasinya adalah ini dia. Kalau tadi informasinya di awal, kalau kemarin sekarang informasinya di akhir. Jangan kemana-mana dulu ya. Ya teman-teman semuanya, pastikan teman-teman sudah mensubscribe channelnya Kaci Denny, karena semua channel-channelnya Kaci Denny sudah ter-upload video-video kolega setiap minggunya di sini. Jadi teman-teman bisa memutar kembali video-video yang sudah di-upload. Dan ada info tentang pelatihan dan juga perpanjangan lisensi dan juga SKP. Ini dia, silakan Kaci Denny. Oke, Bapak-Ibu semua. Nah, ini kita taruh di belakang, biasanya di tengah, karena pasokan ini sudah diangkat menjadi seorang direktur di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Jadi ya, seperti itulah ya. Waktunya kita kejar-kejar. Oke, informasinya adalah perpanjangan SKP dan lisensi. Bapak-Ibu semua bisa ajukan ke MediaTama. Ada promo untuk tahun baru nih, Bapak-Ibu semua. Hanya Rp. 999.000 untuk CEO-nya atau lisensi, sedangkan SKP dan lisensi AK3 umum hanya Rp. 1,499.000. Oke, lanjut lagi. Bapak-Ibu semua, kalau misalkan perusahaannya mau tender, sekarang sudah diwajibkan, seperti yang Pak Sultan bilang tadi, ada yang namanya sertifikasi SMK3. Bagi perusahaan Bapak-Ibu semua kontraktor konstruksi, ini wajib. Kita ada paket usus hanya Rp. 19,5 juta saja. Pastikan Bapak-Ibu semua sudah punya sertifikat SMK3 untuk tender, khususnya tender di Kementerian PUPR. Ini juga kalau Bapak-Ibu semua dari pabrik, non-konstruksi, ini ada harga yang agak sedikit berbeda, yaitu Rp. 24,5 juta. Atau juga yang mau langsung dapat empat sertifikat sekaligus, ada ISO 9001, 14001, 45001, dan SMK3. Ini juga ada paketnya. Silakan Bapak-Ibu semua hubungi dari tim MediaTama nanti. Lalu Bapak-Ibu semua, kalau ingin meningkatkan karirnya menjadi seorang ahli K3, seperti ahli K3 umum, kita ada diskon nih, Rp. 1.150.000. Jadi, ikut pelatihan ahli K3 umum hanya Rp. 3 jutaan saja. Pastikan Bapak-Ibu semua sudah registrasi. Dan kalau Bapak-Ibu semua pendidikannya adalah dari SMA, bisa juga yang ikut yang BNSP. Kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum, jangan cukup sampai di ahli K3 umum saja. lanjutkan ke auditor. Karena, syarat untuk jadi auditor SMK3 harus punya sertifikat ahli K3 umum terlebih dahulu. Ini kesempatan banget nih. Diskonnya 2 jutaan, sehingga nilainya itu 2 jutaan juga. Silakan ikut training auditor. Lalu berikutnya, Bapak-Ibu semua bisa juga teknik, menjadi seorang teknisi K3 listrik juga. Kalau Bapak-Ibu semua, perusahaannya bergerak di bidang kelistrikan, khusus tender di PLN, pasti diwajibkan nih teknisi K3 listrik. Kalau misalkan 50 KVA wajib. Tapi kalau perusahaannya merencanakan instalasi listrik, menggunakan genset melebih 200 KVA, harus ada ahli K3 listrik. Kebetulan, Januari ada diskon nih. Jadi diskonnya 4,7 juta. Jadi harganya cuma 13 juta sekian. Ini juga ahli muda K3 konstruksi. Teman-teman semua yang dari sektor konstruksi, yang seperti Pak Suban bilang tadi, ada levelnya. Ikut ahli muda dulu, baru ahli madia. Nah, ini mudanya nih. Ada diskon sekitar 3 jutaan juga ikut latihannya secara online, full online. Jadi nggak perlu khawatir ke proyek. Ini juga kalau Bapak-Ibu semua aktif di bidang perencanaan peranca atau scaffolding, harus punya kompetensi supervisor peranca. Ini juga ada diskonnya nih, 2 jutaan. Hanya 3.750.000, dikurangin diskon lagi 250.000. Wah, banyak sekali diskonnya ya. Nah, kalau untuk Bapak-Ibu semua tergabung dalam tim tangkap darurat, ada yang namanya K3 kebakaran, khususnya kelas D. Ini juga diskon 2 jutaan nih. Bapak-Ibu semua hanya bayar 2 jutaan saja ikut K3 kebakaran. Termasuk juga kalau Bapak-Ibu semua masuk ke dalam tim petugas P3K, Bapak-Ibu semua bisa juga dapat diskon juga, harganya cuma 3 jutaan saja. Ini juga kalau Bapak-Ibu semua pengen paket kombo, silakan buka di Tokopedia kita, cari aja online shop, MediaTamo online shop. Nah, di sini juga ada paket-paket untuk pelatihan. Atau juga pengen beli souvenir seperti yang Kak Cideni pegang ini, yang Kak Cideni gunakan ini, ada jaket dan lain-lain ya. Termasuk buku, lencana, dan lain-lain. Nah, kalau berbicara dengan karir, karir K3 kita ada di MediaTama.co.id. Silakan klik karir di sana, Bapak-Ibu semua bisa join. Ada banyak perusahaan yang sudah kerjasama dengan MediaTama. Silakan masukkan lamaran di sana. Nah, kalau Bapak-Ibu semua kesulitan membuat CV, ada juga tombol membuat CV secara online di aplikasi Mika Pro. Ya, nggak perlu lagi buat Word. Di Word, langsung pilih aja warna-warnanya, langsung jadi, nanti di-generate. Atau juga Bapak-Ibu semua pengen menjadi reseller MediaTama, dapat uang saku secara freelance, 3 jutaan per bulan. Caranya gimana? Gabung aja ke tim pasukan reseller. Nanti kita akan edukasi Bapak-Ibu semua untuk melakukan penjualan, merekomendasikan. 3 jutaan dapatnya gimana, Pak? Nah, contoh misalkan alikat 3 umum, 6 juta. Dapatnya 5% dari 6 juta itu berapa? 300 ribu. Kalikan kalau 10 orang Bapak-Ibu semua kirim, dapat 3 jutaan. Caranya gimana, Pak? Cara jualannya? Tekan aja tombol share, sebarkan ke sosial media, teman-teman semua. Berikutnya, Bapak-Ibu semua. Silakan, Mas Harim. Ya, itu tadi dia beberapa info penting buat Bapak-Ibu semuanya, dan juga bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan cuan di MediaTama. Nah, buat Bapak-Ibu semuanya, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi kemenaker RI dan juga BNSP, atau bahkan in-house training, Bapak-Ibu bisa segera hubungi di 021-2254-5432, atau bisa hubungi Bapak Arianto di 0815-3261-5243. Dan pastikan, sudah memfollow akun sosial media di Instagram, at MediaTama, dan juga di Facebook, Tama MediaTama Sertifikasi. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Kaci Denny, dan juga TikToknya Kaci Denny. Nah, Bapak-Ibu semuanya, jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor, untuk produk-produk K3, seperti APAR, Kotak P3K, APD, Bapak-Ibu bisa segera hubungi di 021-2254-5432. Menariknya lagi adalah, jika Bapak-Ibu ingin sharing ilmu nih, seperti Pak Subhan tadi ya, dan bisa mendapatkan pasif income di kolega, nah, kami membuka kesempatan buat Bapak-Ibu semuanya yang memiliki ilmu, untuk bergabung di Komunitas Instruktur MediaTama 2021. Bisa di-screenshot, dan juga bisa dihubungi di nomor W0822-111-30869. Oke. Mas Arief, ada juga pertanyaan, Pak, saya mau beli bukunya QHSE tadi, itu gimana Pak? Nah, silahkan Mas Arief. Sudah dibuatkan belum? Bapak-Ibu semuanya, kalau misalkan mau mendapatkan buku Untung Rugi tadi ya, Untung Rugi Mengelola QHSE, itu sudah di-upload di Mika Pro, jadi teman-teman juga sudah bisa mengaksesnya di Mika Pro, jadi teman-teman bisa buka aja di modul pelatihan, kemudian pilih sertifikasi pilih soft skill, pilih modul yang soft skill, kemudian pilih lagi kolega. Nah, di situ nanti Bapak-Ibu bisa scroll ke bawah, ada judulnya Untung Rugi Mengelola QHSE. Jadi, Bapak-Ibu sudah bisa membacanya di modul-modul yang ada di Mika Pro, jadi tidak perlu beli lagi, pastikan hanya meng-upgrade Mika Pro menjadi platinum, itu aja. Oke, jadi Bapak-Ibu semua tidak perlu membeli yang hard copy-nya, cukup Bapak-Ibu semua pastikan Mika Pro-nya sudah platinum, jadi masuk aja ke modul pelatihan. Tapi kalau misalkan Mika Pro-nya masih silver, modul pelatihan sama regulasinya kekunci, silakan ajukan untuk upgrade. Upgradenya nanti silakan dipilih, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. 3 bulan itu Rp50.000, 6 bulan Rp85.000, dan 1 tahun Rp99.000. Teman-teman semua bisa menikmati semua fasilitas yang ada di sana, termasuk juga Bapak-Ibu semua bisa dapat e-certifikate selama Bapak-Ibu semua berstatus platinum di kolega media tamat. Ada informasi apa buat minggu depan, sabtu depan kita? Nah, teman-teman, buat minggu depan, tapi sebelum minggu depan saya sudah kirimkan grup telegram pasukan reseller untuk mendapatkan kencuan di kolom chat. Silakan Bapak-Ibu bisa join aja di telegramnya. Dan untuk minggu depan kita akan adakan lagi, balik lagi ke jam 1 siang ya. Jadi untuk minggu depan kita normal lagi di jam 1 siang sampai jam 3 sore. Temanya adalah tentang safety best practice in cement factory. Nah, itu kita akan bahas di minggu depan. Jadi, pastikan sudah masuk grup telegram kolega untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar minggu depan. Di bagian chat itu, Bapak-Ibu semua ada 2 link. Satu link untuk jadi pasukan reseller, satu link untuk bergabung di grup webinar media tama. Jadi, info link webinar atau info topik webinar itu lebih cepatnya ketika Bapak-Ibu semua gabung di telegram. Silakan Bapak-Ibu semua. Sabtu depan itu membicara kita langsung praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di bidang pabrik semen. Tepatnya di semen Batu Raja. Siapakah dia? Padasaran kan? Tungguin info kita. Bapak-Ibu semua silakan masuk ke dalam grup telegram dari MediaTama. Oke, Pak Arief, kita langsung closing saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya sudah setia bersama webinar kolega MediaTama setiap Sabtu. Dan jangan lupa sebarkan informasi webinar ini kepada seluruh rekan-rekan kita supaya teman-teman kita juga bisa merasakan manfaatnya bisa belajar setiap Sabtu. Dan jangan lupa selalu gunakan protokol kesehatan supaya kita agar lebih sehat lagi. Dan sampai berjumpa lagi di minggu depan. Saya Arief Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita Pak Subhan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Denny teman-teman. Terima kasih teman-teman.